Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Sabtu 16 Desember 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan ini keduanya membahas empat kerjasama penting. Salah satunya komitmen Jepang untuk kelanjutan pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta jalur timur barat. Terdapat satu langkah maju yaitu adanya komitmen Jepang untuk kelanjutan pembangunan MRT jalur timur barat. Presiden juga mendorong agar pembangunan jalur utara selatan fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, di dalam pertemuan tersebut membahas mengenai masalah transisi energi. Sebagai ko-inisiator Asia Zero Emission Community atau AZEC, Presiden menekankan pentingnya implementasi berbagai proyek prioritas termasuk pembangunan pembangkit listrik geotermal di Muara Labo, kemudian proyek waste to energy di Legok Nangka, dan juga pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Isu ketiga yang dibahas, Presiden mengangkat pentingnya kerjasama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia. Keempat, disepakatinya dukungan Jepang yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia termasuk untuk industri perikanan. Di luar empat hal tersebut, Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang juga mengangkat isu Palestina. Presiden menekankan pentingnya mengupayakan gencatan senjata secara permanen, memastikan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan, dan mendorong upaya damai untuk mencapai solusi dua negara. Presiden Jokowi Dodo berada di Jepang dari tanggal 16 hingga 18 Desember. Kunjungan Presiden di Jepang dalam rangka pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Jepang. Konferensi tingkat tinggi ini dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai CEO Chair Perayaan 50 Tahun Kemitraan ASEAN dan Jepang.